Jadi jenis kata dalam bahasa Arab yang pertama yaitu isim Jadi isim ini adalah kata benda Baik kata benda yang mati maupun kata benda yang hidup Misalnya rumah, bayi tun Bayi tun itu isim Paslun, kursiun, maktabun, kursi Dan lain sebagainya Terus jenis kata yang kedua dalam bahasa Arab Yaitu fiil Fiil adalah kata dalam bahasa Arab Yang menunjukkan suatu pekerjaan pada waktu tertentu Setiap kata kerja dalam bahasa Arab Pasti fiil Baik pekerjaan yang disengaja seperti belajar, makan, tidur Maupun pekerjaan yang tidak disengaja Seperti mengaktuk, tersenyum, tertawa Dan lain sebagainya Itu dalam bahasa Inggrisnya Kalau bahasa Arabnya ya contohnya Darosa Darosa Akala Ya Namayananmu Jenis kata dalam bahasa Arab yang ketiga yaitu Huruf Huruf yang jenis adalah kata dalam bahasa Arab yang tidak dapat berdiri sendiri Contoh di atas, di dalam, ke, dari, dan lain Lainnya Jadi huruf ini nak Yang dia ini tidak bisa berdiri sendiri Berdiri sendiri Tidak bisa berdiri sendiri Dia hanya harus ada kata sebelumnya dan sesu Sesudah Kata sebelum dan sesu Sudah Contohnya ya kata huruf ini Misalnya kalau di dalam bahasa Indonesia Di Misalnya di Ya Terus Ke Misalnya Ke Terus misalnya Atas Ya Terus dan Lain sebagainya Seperti dari Ya Ya huruf misalnya Contohnya dalam bahasa Indonesia Bisa ya Di Ke Atas Dari Kalau dalam bahasa Arabnya misalnya seperti ini V V itu artinya Di V Yang itu U Huruf 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 ya Terus Min Min artinya Dari Min artinya Dari Terus atas Kau Ko Atas Kau Ko Terus Ke Ke artinya I Kedalam Masalah Yaitu I Ilang I Tati 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 Terima kasih.